Sampai jumpa di video selanjutnya 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 iya jadi kan saya betul memang banyak masih bagus Oke jadi pengen pakai yang lama jadi pelok yang bawaannya mobilio Oke dapatlah yang gimkana dan geblok warnanya cocok nih dengan mobil saya yang abu-abu itu jadi akhirnya ambil yang gimkana ya berapa kali fitting waktu itu enggak lama sih saya cuman fitting sama dua pelok apaan aja tuh apa sama apa tipe-nya saya lupain mbak ya Oke dia salah sama ring 12 satu yang modelnya silver satu yang warnanya Brown ini saya lebih serp sama yang Brown sini Oke karena lebih lebih cakep kayaknya karena saya kan suka tampilan street racing Oke oke dapatlah untuk di mobil ini iya ini sebenarnya sebenarnya sih tampilannya udah keren ya cuman emang kalau mobilio mungkin bisa dinaikin satu ring lakan 16 lebih bagus sih Iya kalau untuk peruntukannya sendiri buat jarak-jarak jauh apa gimana untuk jalan jauh ya karena nih mobil pernah sampai terjauh ke Semarang Oke dalam satu hari Oh iya karena emang kebetulan waktu itu kan lagi masih pandemi Oke tahun-tahun ini Simba jadi saya berencana ajak ibu saya juga ibu saya lagi lagi bosan di rumah hahaha ajak jalan-jalan satu hari berangkat siang ke Semarang sampai rumah tengah malam nih kalau boleh tahu ya di mobil ini yang udah dimodif apaan aja nih Mas kalau di mobil ini sudah dimodif sih kalau untuk seorang nunjuk mobil itu masih bawaan kita gini deh kita 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 ini kuning ya kita bagi-bagi ya dari eksterior dulu deh seri dari eksterior boleh dari depan dulu ya Mbak ya boleh-boleh banyak nih kayaknya nih Iya ini kan mobilio yang tipe RS ya Mbak ya Oke jadi paling ke saya untuk foglame foglame itu diganti lampu yang warna kuning Oke dia jadi kalau memang bawaannya karena bawaannya kan kurang terang dan terkadang kan saya kan kalau lagi ketemui namanya kabut kalau ada warna kuning masih bisa nembus Oke ini sering di bawah turing juga ya Iya barang mobility Iya saya kebetulan komitas mobility oke oke foglame habis itu ini ya ini paling ini yang untuk pegangan plat nomor oke kasesoris Oke saya modifnya ini iseng-iseng ya biar agar lebih beda aja sih ada motif karbonnya iya motif karbon karena saya suka motif yang karbon Oke ini waktu itu sama garnis lampu Oh ini garnis doang ya jadi dia semacam kayak cover pelindung lampu depan belakang nih kalau boleh tanya ini berapa nih tadi ini terus lampu sama garnis ini juga kan ini semacam kayak pelindung bodi simbat tapi mau deh kayak sirip-sirip gitu Oke iya biar kelihatan racing hahaha iya sih keren sih ala-ala racing dikit gitu berapa nih untuk yang depan jadinya kalau untuk ini saya beli harga 20.000 oh murah oke iya nah pasangnya pasang sendiri oke untuk lampu foglame saya beli itu sekitar 80.000 oke 80.000 oke ya garnisnya sendiri itu saya beli 280.000 oke 380.000 ini ini saya beli sekitar 50.000 berapa 50.000 oke berarti sebenarnya untuk yang depan ini enggak nyampe 500.000 masih murah lah ya modifnya sama ini sih ada lampu juga lebih alis Oh ada alisnya juga Iya jadi dia sekwensial oke oke ikutin gitu nanti boleh dinyalain ya boleh boleh Oke untuk dari ini atas juga ya ini dia bawaannya dia mobilio RS oh iya RS RS dia udah ada bawaannya Mbak beda sama yang tipe eh tipe belum ada siap-siap tipe mahalnya ya ini ya oke ini juga tambahan ya tambahan ini semacam kayak kalau hujan ya kalau gerimis sih dia enggak terlalu basahin kaca ya setelah spion jadi masih bisa cuman kalau terus dia enggak ada gunanya sebetulnya hahaha tetep aja basah kalau udah terus tapi iya iya sama paling ini tambahan tambahan lam jadi ada dia model dua arah biar untuk bisa ngeliat ini kalau saya bisa kamu mepet ke trotoar memang-memang butuh ini soalnya ya iya buat ngeliat kalau misalkan saya lagi nggak bawa penumpang siap-siap kayak gitu ini juga garnisnya depan belakang tadi ya Iya belakangnya seperti ini oke karena saya kan dia ada yang dua model yang hitam sama yang krom ya oke ya kalau korban model apa modifan bapak-bapak hahaha kalau krok biasa dianak lukan oke oke dengan bapak-bapak saya maksudnya kan pas saya masih tampil anak muda itu begitu iya gitu oke oke itu ini tambahan apa memang bawa tambahan tambahan ini tambahan tambahan Iya jadi saya beli lagi berapa harganya waktu itu saya sekarang sih udah murah Mbak ya waktu saya beli itu 600 oke sekarang itu udah peratusan untuk pelindung belakang iya karena kan tim mobil itu sendiri kan terkenal dengan pantatnya yang gampang penyok iya betul iya beberapa mobil kalau misalnya ngeliat mobil belakangnya pasti ada yang penyok iya makanya saya pengen pasang ini jadi kalau saya lagi parkir mundur karena saya lagi dimatih karena pelindung ini sudah benar-benar melindungi terbukti apalagi lagi macet terutama kalau lagi pengendara motor kan nggak ngasih kasih kasih lihat ya Mbak ya bubak kaget saya waduh orangnya udah kabur tapi kena ini doang karena saya lihat ya Alhamdulillah aman nah ada lagi nggak nih Mas paling ini sih baksudis ini juga oh kirain nih tapi ini krom oh bapak-bapak ya kan karena nggak ada hitamnya iya nggak ada hitamnya ini saya mau di-mode sama paling ini sih pelindung-pelindung untuk biar nggak kena nah bareng tembok pemanis-pemanis doang iya oke interior interior banyak interior saya kalau untuk cover setirnya ganti karbon Oh oke motif-motif karbon terus kalau jok supir sama jok sebelah supir pakai ada alas jok ada alasnya Oke untuk kayak entertainnya head unit sound system kalau head unit itu masih bawaan mobilio Oke sound system juga masih bawa mobilio kali kalau saya buka dia dalam punya Oh lampu kolom iya jadi kalau malam kelihatan siap-siap itu sama saya karpetnya karpet karet beli lagi ini juga kayaknya tambahan lagi nih soalnya iya topinya tambahan aksesoris jadi dia kalau lagi di tempat matahari langsung siang hari masih bisa kelihatan ya Iya masih jadi nggak sih loh seperti itu sama paling ini motif-motif tabon minimalis sih memang cuman memang yang dia pengen gitu kalau modif bukan yang kita pengen hasilnya takutnya kecewa nanti iya betul sih jadinya begini gitu kan kalau yang kita pengen kan nah senang gitu ngerjain ya meskipun yang kecil-kecil iya list-pernis kayak gini nih betul-betul Oke ini kalau boleh tahu kedepannya nih kira-kira mau apalagi yang dimodifin kalau kedepannya karena saya juga pecinta tertan ya Mbak ya saya pengen rencana ganti head unit oke ganti head unit betul nggak sama audionya rencana gitu soalnya lagi nabung oke paling mau ngikutin kayak obri pakai Asuka siap-siap-siap karena saya sudah lihat Pak Asuka keren juga nih iya kan secara untuk tertan jadi biar biar bagus-bagus biar kalau untuk bikinnya bacotan nggak bosan oke oke karena kan dia udah bisa buat YouTube Oke kalau bawaannya mobilio kan masih belum belum gitu audio eh head unit ada lagi tiga nih itu saya paling sarung jok sarung jok mau apa retrim apa retrim sesuatu nah saya sih sudah lihat juga kontennya ya 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 racun ya tuh channel kita tuh racun memang kontennya SR yang di apa Ferrari Hardi klasik sama Ferrari jog yang dibugur itu saya lihat tuh weh apalagi kan yang lensernya tuh lensernya juga ganti warna merah warna merah itu bener ya tapi kalau ini dipakein jok balok keren sih cuman jadinya jongkok banget tapi kan bisa diatur ya berikutnya di kontennya yang laser tuh bener kenagak mendung dia jatunya enak kalau enak ya itu kalau kalau disini mungkin agak ditinggikan lagi bracketnya kalau itu kan kita memang pengennya rada turun gitu tadi ya udah tuh eh interior di bagian jok pengen di retrim ada lagi nggak ada lagi nggak untuk itu sih saya sih itu aja sih untuk performanya enggak berarti kayak knalpot kenapa masih masih ori gitu kan terus mungkin turbo waduh air sus kayak yang di GT1 ya udah udah nanti sih itu karena lumayan juga ya 20 jutaan 20 jutaan makanya memang saya melihat gadget paling di hati ini tulah aja yang kisaran masih lima jutaan makasih banyak nih Mas Ensen ya semoga weh amin 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 jangan lupa terus tontonin YouTube kita juga ya kan yang lain juga pada nontonin terus ya dan kita juga masih ada program donasi jadi kalau misalnya kalian mau ikutan membantu teman-teman teman-teman yang lagi pada berjuang untuk melawan copy-19 ini kalian bisa donasi klik linknya ada di deskripsi www.gitabisa.com beris miring HSR untuk Indonesia dari itu kalian bisa donasi minimal 100 ribu rupiah untuk mendapatkan kesempatan satu nomor undian velg dari HSR will dan itu berlaku kelipatan kalau misalnya yang kalian donasi 200 ribu rupiah berarti kalian dapetin dua nomor tiket undian untuk velg dari HSR will dan kita itu undinya live ya live acaranya di Instagramnya at HSR will eh sorry at HSR underscore will dan juga at HSR original dan ini kan kebetulan kita hari Sabtu nih ya syutingnya hari Sabtu dan malam ini ini akan ada pengumuman undiannya nih oke mantap banget makasih lagi Mas Yesen Sip sukses terus sukses juga untuk HSR siap dan seluruh krunya siap makasih 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 Oke gua Sip Hasmaga mundur diri sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa inget velg inget HSR Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax